Jerat-jerat yang iblis taruh, jerat awan nafsu, jerat keangkuan, jerat kebusasaan, dan akhirnya jerat mencari jalan pintas. Kalau dia dipenuhi awan nafsu, ujung-ujungnya sombong, angkuh. Ujung-ujungnya mudah putus asa, dan akhirnya mencari jalan pintas. Selalu saya bilang, tidak ada jalan yang mudah dalam mengiring Kristus. Mengiring Kristus jalannya berbatu, jalannya keras, jalannya penuh dengan tantangan. Tapi Tuhan janji, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah, tanpa seizin Tuhan. Dia jaga kita seperti biji matanya yang setuju katakan, amin. Ibu, jangan ambil jalan pintas. Adik-adik muda jangan ambil jalan pintas. Kenapa orang berserai? Karena ambil jalan pintas. Kenapa orang menggukurkan kandungan? Karena ambil jalan pintas. Kenapa orang tinggalkan pelayanan? Ah gak kuat saya. Ambil jalan pintas, itu saya bilang jalan-jalan bodoh. Itu yang Alkitab bilang soal-soal yang bodoh. Padahal kalau kita mau berjuang, kalau kita mau beriman, kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan. Alkitab bilang, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Yang saya katakan, yeah!